Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tutorial kelapa pariwara disini saya akan membuat tutorial cara memunculkan warna dekoreldraw ya teman-teman tulang saya udah membuka koreldraw nya nah disini warnanya hilang ya cuma ada ini tiga ini ini warna apa kayak history warna yang kita pakai gitu untuk memunculkannya cukup mudah kita tinggal ke window di window kita pilih color pellets ini color palette terus kita pilih yang mana kebanyakan untuk percetakan itu menggunakan CMYK pallet nah seperti ini jika udah muncul kita taruh aja terserah contoh di sini ya Hai taruh sini nah dia akan disini Hai nah tetap yang paling kanan kita tambahkan lagi ya teman-temannya biasanya saya menggunakan CMYK dan ini panten goquatet ini kalau RGB saya jarang yang teman-teman menggunakan kebanyakan menggunakan ini bedanya apa kalau di panten goquatet ini ini warnanya lebih banyak ya teman-teman kalau ini kan seperti ini nah kita cukup taruh sini juga oke nanti tinggal kita munculkan seperti ini nah ini pilihannya lebih banyak itu kalau di sini apakah pilihannya juga apa cuma segini bisa lebih banyak cuma kalian harus menekan contoh ini ya biru ini kita tekan kiri yang lama nah dia akan muncul seperti ini yang kuning juga sama nah dia akan muncul Hai merah juga sama Hai nah dia akan muncul seperti ini oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan teman-teman untuk yang mungkin bingung kenapa warnanya hilang ini ini cara memunculkannya kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar jangan lupa like comment share and subscribe channel ini teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh